Minyak goreng bersubsidi pemerintah sepertinya mulai ada permainan oleh Oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan. Meski stok tersedia, minyak kita dijual pedagang jauh di atas harga eceran tertinggi pemerintah, yakni 14.000 rupiah per liter. Di pasar sentral kota Gorontalo, sebagian besar pedagang kini memiliki stok minyak kita. Namun disayangkan harga penjualannya dinaikkan melebihi head pemerintah. Pantauan di lapangan minyak goreng bersubsidi minyak kita dijual pedagang dengan harga 16 hingga 17.000 rupiah per liter. Pedagang mengaku terpaksa menjual minyak goreng bersubsidi dengan harga di atas head karena pengambilan dari distributor dinilai sangat tinggi. 17.000 rupiah. Itu kenapa dinaikkan dari harga head? Kenapa 11.000 rupiah per liter? Iya, dari pengambilannya saya 15.000 rupiah lebih. Jadi dinaikkan di sini? Iya, otomatis saya kasih naik. Ini yang stok minyak kita atau gimana sekarang? Kurang juga sih. Kurang? Kurang. Biasanya ngambil berapa sekarang? Tidak banyak-banyak. Apalagi saat berapa? Paling 20 kartu, 30 kartu. Waktu minyak kita gimana sekarang? Harga minyak kita ini, yang soalnya mbak belanja ini bukan saya, saya maik tua. Saya punya istri, jadi saya tidak terlalu tahu pasaran, kalau saya penjualan saya tahu. 16, 17 itu penjualan. Kenapa yang cari minyak? Tidak terlalu. Satu hari itu baru itu lah. Banyak bagaimana itu? Baru itu. Pedagang dan warga berharap pemerintah segera melakukan pengawasan dan menertibkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan kesempatan mengambil keuntungan dalam distribusi minyak kita. Mamat Kaidah Kompas TV Gorontalo